Renaissance adalah periode kebangkitan Eropa. Ia mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti politik, seni, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di video ini, kita akan membahas berbagai hal terkait dengan Renaissance, tapi sebelum itu, pastikan Anda telah melakukan subscribe pada channel ini dan menghidupkan tanda lonceng, karena ke depannya masih ada banyak video-video bermanfaat lainnya yang akan kami berikan. Meskipun ada banyak perbedaan pendapat, terkait kapan Renaissance itu berawal dan berakhir secara pasti, namun secara garis besar, Renaissance dapat dikatakan terjadi pada abad 14 hingga 17. Renaissance adalah periode pemisah antara abad pertengahan menuju abad modern, sekaligus mengakhiri era kegelapan Eropa menuju era pencerahan. Sejak kejatuhan Romawi Barat pada tahun 476 Masihi hingga abad 14, kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemandekan, melambat dibandingkan era Yunani dan Romawi klasik. Selain itu, Eropa juga dilanda berbagai peristiwa gelam, seperti bencana kelaparan, perang agama berkepanjangan, kebodohan, dan wabah penyakit mematikan. Humanisme adalah sebuah gerakan yang dihidupkan dengan penuh semangat sepanjang era Renaissance. Humanisme adalah ajakan untuk memposisikan manusia sebagai pusat dari alam semesta dan tolak ukur untuk segala sesuatu, alih-alih hanya dengan mempertahankan kultur dan otoritas keagamaan sebagai poros dari kemanusiaan. Manusia justru seharusnya memaksimalkan potensi mereka berkaitan dengan pengetahuan, seni, sains, dan literatur untuk mewarnai dunia ini. Humanisme bukanlah sesuatu yang benar-benar baru di Eropa. Humanisme adalah prinsip yang sudah dihidupkan selama berabad-abad di masa filsafat Yunani, namun kemudian tenggelam dalam dominasi gereja yang terlalu kental selama abad pertengahan. Prinsip humanisme juga menghasilkan semangat individualisme, di mana nilai sakralitas manusia terpancar dari setiap individu. Sakralitas individu mengharuskan hak-hak individu harus dihormati, tidak boleh dibatasi oleh kekangan dan keinginan komunitas atau kelompok. Akibat yang lebih jauh dari humanisme adalah munculnya kebebasan berpikir dan berekspresi, yang pada akhirnya menimbulkan lonjakan perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Prinsip humanisme mengubah cara manusia memandang kehidupannya. Selama abad pertengahan, orang Eropa hidup dengan keyakinan bahwa dunia hanyalah sesuatu yang hina. Tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Namun setidaknya, kita bisa berharap kehidupan setelah kematian telah menjanjikan kesempurnaan dan kebahagiaan sejati, dan biarkan para agamawan menuntut kita untuk semua itu. Namun dengan semangat humanisme, manusia diajak untuk berpikir optimis, mencari tahu sebanyak mungkin, dan mempertanyakan banyak hal. Mengajukan gagasan baru tentang realitas dan alam semesta tanpa harus terikat sepenuhnya pada autoritas gereja, dan mencoba menjawab atau membeli solusi tentang berbagai masalah yang selama ini dibiarkan tak terjawab. Contohnya seperti wabah penyakit, alih-alih menganggapnya sebagai kutukan atau hukuman dari langit yang tidak bisa kita hindari, tapi justru sebagai fenomena alam biasa yang dapat kita cegah dan hadapi semaksimal mungkin. Lukisan dan patung di abad pertengahan lebih didominasi oleh gambaran tentang para dewa, figur-figur keagamaan, dan peristiwa-peristiwa ajaib. Seni pada waktu itu adalah ungkapan religius dan seringkali tidak menghargai para pembuatnya, sehingga tidak banyak nama para seniman abad pertengahan yang dikenal luas. Maka pada era renaisan, semua itu berubah. Objek dari lukisan dan seni pahat beralih untuk mengambar dan fokus pada manusia itu sendiri. Seni bukan lagi ekspresi untuk mengagumi para dewa, melainkan mengeksplorasi manusia itu sendiri. Jadi manusia tidak lagi melihat ke atas, mencari kesempurnaan dari figur-figur yang tidak terlihat, tetapi justru melihat lebih dalam sisi kemanusiaannya. Para seniman juga mulai beralih merefleksikan sesuatu yang lebih realistis daripada cerita-cerita ajaib dari mitos dan agama. Nama para seniman dihargai dan mereka difasilitasi secara finansial oleh para pengusaha. Bahkan, para seniman seperti Leonardo da Vinci atau Michelangelo tidak hanya pandai dalam seni sebagai rekaan imajinasi, tetapi juga mampu membuat dan menciptakan benda sehari-hari dan merancang bangunan arsitektur yang nyata dan megah. Karya seni pahat adalah patung manusia yang dibuat sesempurna mungkin menggunakan postur dan ukuran normal tubuh manusia dan juga telanjang atau setengah telanjang. Gambaran manusia tidak lagi berupa ciptaan instan para dewa, tetapi lebih sebagai mesin mekanik yang bekerja dengan cara sistematis. Karya seni semacam ini nantinya juga mempengaruhi perkembangan keilmuan anatomi tubuh manusia. Patung-patung ini juga dibuat dengan tingkat kedetilan yang mengagumkan. Para pematung seperti Donatello, Da Vinci atau Michelangelo adalah orang-orang nekat yang pernah mempelajari atau bahkan membedah mayat-mayat manusia. Eropa Barat telah jatuh amat dalam sejak kejatuhan Romawi Barat, terjebak dalam perang agama dan dominasi gereja. Kebenaran dan pengetahuan adalah huwenang dan otoritas gereja. Orang tidak memahami alam semesta dengan observasi dan perhitungan, kalaupun ada, semua itu harus tetap dalam kontrol gereja. Kebanyakan tokoh gereja juga bisa memanipulasi apa yang dijadikan sebagai rujukan suci, lalu mengatakannya sebagai tafsir terhadap teks suci keagamaan. Oleh karena itu, kebenaran menjadi lapangan monopoli gereja semata. Ketanah pengetahuan Yunani dan Romawi klasik justru kemudian diambil ahli oleh dunia Arab. Namun setelah kejatuhan Konstantinopel, terjadi eksodus para pemikir dan cendikiawan dari Bizantium ke Eropa Barat. Mereka membawa setelah naskah pengetahuan Arab, Persia, Yunani, dan Romawi ke Eropa Barat. Orang Eropa mulai menemukan kembali kesadaran tentang pengetahuan, melepas dominasi dan monopoli gereja, mengkaji ulang keadana pengetahuan masa lalu, menerjemahkan penemuan dan pemikiran Arab, Persia, dan India yang mulai melesu. Selain dalam bidang seni, pandangan humanisme juga membuat perubahan besar dalam pengetahuan, saatnya menggali lebih dalam, berpikir lebih rasional, tanpa harus selalu melihat ke belakang, pada apa yang dikatakan oleh orang-orang suci di masa lalu, dan dimonopoli sekian lama oleh para agamawan. Keadaan inilah yang nantinya menorong kembali perkembangan berbagai bidang pengetahuan di Eropa selama beberapa abad ke depan. Apalagi setelah Gutenberg menemukan mesin cetak, distribusi pengetahuan menjadi semakin cepat, buku menjadi konsumsi lebih banyak orang, dan membaca menjadi kebiasaan yang semakin umum. Semangat optimisme, rasa tidak ingin terkungkung, keinginan mencari harta benda dan kekuasaan, perkembangan ilmu navigasi dan geografi, pada akhirnya mendorong Eropa melakukan penjelajahan samudera pada pelaut Portugis dan Spanyol, dengan membawa panci-panci kerajaan mereka, menemukan belahan dunia baru, yang selama ini tidak terjamah dan terbetakan, mencapai daerah-daerah taklukan baru yang tersebar ke seluruh dunia. Itu dia penjelasan singkat tentang abad renaisan di Eropa. Kami masih akan terus menghadirkan video-video menarik lainnya seputar sejarah dan ilmu pengetahuan. Pastikan Anda telah melakukan subscribe dan menghidupkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan.